Kita ke informasi selanjutnya, Mbak Sarnas pastikan helikopter EC-130 PKBKA yang hilang kontak jatuh di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Sementara Airnav Bandara Kuala Namu menyatakan tidak ada komunikasi terkait penerbangan helikopter tersebut dari Samosir ke Kuala Namu. Helikopter EC-130 PKBKA milik PT Penerbangan Angkasa Sumesta dipastikan jatuh di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Helikopter nahas tersebut jatuh setelah mencoba melewati kabut asap tebal selama perjalanan. Namun hingga saat ini belum diketahui titik koordinat serta kronologi jatuhnya helikopter tersebut. Hari ini hari keempat kita melanjutkan pencarian dari hasil informasi korban yang ada di rumah sakit menyampaikan bahwa pesawat tersebut jatuh di Danau. Posisi di Danau tepat koordinatnya kita belum ketahui, namun ini kira-kira di tengah-tengah Danau antara Unan Rungu, Bali-J. Sementara pihak Airnav Bandara Kuala Namu menyatakan helikopter milik PT Penerbangan Angkasa Sumesta terbang tanpa koordinasi dan komunikasi dengan pihaknya. Pemberitahuan diterima pihak Airnav setelah helikopter EC-130 dinyatakan hilang. Pesawat terbang dari Samusir ke Kuala Namu kembali, sebetulnya data itu kami tidak tahu. Yang lapor adalah si pemilik pesawat yaitu PT Penerbangan Angkasa Mesta itu lapor ke Airnav Indonesia itu pukul 13.26. Itulah baru tahu bahwa ternyata ada penerbangan dari Samusir ke Kuala Namu. Sebelumnya minggu siang, helikopter EC-130PK BKA milik PT Penerbangan Angkasa Semesta hilang kontak saat terbang dengan rute Pulau Samusir menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut lima orang. Dari lima penumpang helikopter, baru satu penumpang yang ditemukan selamat. Pencarian helikopter dan penumpangnya melibatkan 900 personel gabungan dengan fokus pencarian di radius 500 meter dari lokasi ditemukannya korban selamat selasa siang kemarin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.